Intro Kita masuk ke materi pertama yaitu dasar-dasar pengembangan. Materi ini merupakan materi pertama dari empat tahapan dari pengembangan air tanah untuk jihad, dasar pengembangan. Bagian umum, pengambilan air tanah itu berbeda dengan pengambilan air baku atau air sungai, karena potensi air tanah itu ada di bawah tanah, sehingga caranya harus melalui mekanisme sumur bor. Karena melalui mekanisme sumur bor, harus didahului dengan proses-proses penyelidikan yang harus sempurna. Ada surfikulistrik, ada pengambilan air tanah pemompawan, kemudian baru dimanfaatkan. Ini unik, ini berbeda, karena kita bekerja di air tanah. Pengambilan air tanah, kemudian melalui mekanisme sumur bor, kemudian dipompak ke permukaan, baru kemudian ditribusikan, dan itu menggunakan sumber tenaga. Sumber tenaganya bisa diesel ataupun solar. Nah, ini tergantung dari potensi dan tekanan air di atasnya. Potensinya berapa di air tanah, kemudian itu direncanakan, ditribusikan, dengan sebuah mekanisme, dihitung, baru kita bisa tentukan luas berapa yang akan kita kembangkan dari jaringan irigasi air tanah. Nah, itu filosofi dari jiat, jaringan irigasi air tanah. Kita harus mengetahui potensinya, baru kita tentukan daerah yang akan kita layanin. Dalam tahapan pengambilan air tanah, itu kurang lebih ada lima tahapan. Lima cara studi yang itu haruskan secara bertahap. Tidak boleh loncat, harus bertahap. Yang pertama, survei identifikasi, nanti kita bahas. Survei penjajakan atau recognize, dua tahapan ini bisa dilaksikan secara satu tahap, bisa dijadikan satu tahap. Kemudian, studi prakelayakan dan studi kelayakan. Jika ada waktu, maka ini juga bisa dilakukan dalam satu tahap. Kemudian yang terakhir, baru setelah tahap pengembangan. Lima tahap ini dilakukan secara bertahap, dengan proses yang bisa dilakukan secara paralel, bukan paralel, beriringan, tapi dalam satu rangkaian, identifikasi, penjajakan, prakelayakan, dan kelayakan, baru kemudian pengembangan. Sebelum kita memasuki survei identifikasi, kita harus mengetahui kriteria-kriteria darah irigasi air tanah. Setidaknya ada sampai K, berarti kurang lebih seada 12 kriteria atau 11 kriteria daerah yang bisa menjadi irigasi air tanah. Pertama, adanya sumber air tanah. Ini wajib. Kita tidak akan bisa bekerja mengembangkan daerah irigasi air tanah kalau tidak mempunyai potensinya dari air tanah. Kemudian juga kualitasnya. Kemudian, step kedua, kita harus mengetahui lahan apa yang cocok dikembangkan pertanian dengan kondisi air tanah tersebut. Baik itu potensinya maupun kualitasnya. Kita bisa merencarakan tanahnya atau lahannya apa tergantung dari potensinya air tanah. Ketika potensinya besar, maka kita bisa mengembangkan lahannya yang cocok seperti apa. Tapi ketika lahannya terbatas, maka seperti apa kita kembangkan. Keterdiaan air tanah ini dan termasuk kualitasnya menjadi syarat untuk menentukan apa lahan yang cocok untuk dikembangkan. Sampai kemudian kita bicara nanti ekonomi yang paling tinggi, kita tentukan apa lahan yang cocok. Berikutnya, yang ketiga atau C, dipastikan lahannya tidak bermasalah. Tidak ada sengketa di sana. Ini standar untuk semua infrastruktur pembangunan memastikan semua daerah itu tidak ada masalah. Terlebih, air tanah atau jarang irigasi air tanah untuk pertanian. Karena apa? Karena ini menyentuh dengan masyarakat langsung. Jangan sampai sebuah pembangunan irigasi air tanah itu justru menimbulkan keresahan. Karena ini sebenarnya lahan ini justru dalam rangka mengejarakan masyarakat, terutama masyarakat petani. Yang ketiga, harus ada peran serta masyarakat. Mengapa? Karena saat ini dalam rangka modernisasi terlebih jaringan irigasi air tanah, peran serta masyarakat harus tinggi. Karena apa? Irigasi air tanah itu high cost dibandingkan dengan air permukaan. Ada mekanisme pompa yang harus kita maintenance, harus dibensinin, harus dikasih solar, harus dijaga di sana. Sehingga peran serta masyarakat harus diselidiki, diberi pendidikan, diberi pengarahan, dan dia harus ikut berkontribusi menjaga dari sumber air bakunya, yaitu melalui karisma sumber bor. Dan itu berbeda dengan bagaimana peran serta ketika air permukaan yang airnya itu terlihat. Kalau di air permukaan, misalkan dari jarang irigasi itu terlihat. Dan ini, kalau di air tanah itu pompa, tidak terlihat. Jadi masyarakat harus paham kapan terlupa dihidupkan, dan sebagainya. Sampai kemudian biaya kosnya, dan sebagainya. Yang E, penting. Harus mengetahui sampai kehilir bagaimana cara pemasarannya. Irigasi sekarang harus bagaimana bisa memikirkan sampai kemana ujung dari produksi ini. F, lokasinya di mana? Sumur ada di mana? Jaringannya ke arah mana? Itu harus dikontrol dengan topografi. Alirannya perpipaan. Kalau irigasi permukaan, dia harus kontrol geografis tinggi. Kita kemampuan air tanah, kontrol yang utama itu bagaimana jaringan perpipaan, dan tekanan pipa yang akan kita alirkan ke lokasi yang kita akan melakukan. G, harus bebas banjir. Tidak mungkin kita membangun dari irigasi yang dekat dengan banjir, karena bisa kontraproduktif. F, sumber air permukaan juga tidak ada, baru kita pilih air tanah. Karena kalau sudah ada permukaan, tidak perlu air tanah. Jika ada pun, fungsi air tanah menjadi suplesi. I, daerah merupakan daerah kering, terutama yang daerah sulit air permukaan, kita pilih. Tidak semua kriteria itu bisa jadi air tanah. Daerah-daerah yang khusus, daerah yang kering, baru kita supaya dari irigasi air tanah. Dan kemudian yang terakhir, K, perang serta pemerintah daerah untuk menentukan masyarakatnya sampai kegiatan OP itu harus tersinergi dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah harus mengetahui kinerja para petaninya. Itu tahap pertama dari materi pertama. Selanjutnya, akan kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Terima kasih telah menonton!